Kembali di Fakta 62, ratusan prajurit menggelar latihan serangan tempur. Berbagai manuver pertahanan udara dilakukan. Pesawat intai musuh, bermanuver lakukan serangan di langit pantai selatan Jawa, Lumajang, Jawa Timur. Gerakan invasi yang mengancam kedaulatan negara Republik Indonesia, langsung direspon cepat TNI Angkatan Udara. Penghadangan terhadap dua pesawat tempur musuh yang hendak melakukan invasi dihadang menggunakan pesawat tempur F-16 Fighting Falcon dan Super Tucano. Secara bertubi-tubi, melakukan pengeboman terhadap markas musuh yang sebelumnya bersiap melakukan penyerangan lewat darat. Tak berhenti, mencoba mencegat pasukan musuh, Kopas Gat melakukan penembakan pesawat musuh menggunakan Orlikon Sky Shield sehingga dua pesawat musuh berhasil dilumpuhkan. Latihan melibatkan 31 pesawat yang berada di jajaran Kopas Udara 2, kemudian personil terlibat sekitar 700 orang. Latihan ini adalah mencerminkan babakan operasi udara, bagaimana kita merebut suatu pangkalan udara, kemudian menghancurkan kekuatan musuh. Latihan tempur yang rutin digelar setiap tahun sekaligus menjadi ajang tontonan warga dengan konsep military tourism. Tak sedikit, warga hingga wisatawan lokal berdatangan untuk menyaksikan secara langsung latihan tempur yang dilakukan TNI Angkatan Udara. Yang latihannya secara ekstrim, tapi mampu melaksanakan dengan baik, seperti yang barusan dilakukan terjun payung, terus pengeboman semuanya, kan itu nggak ada yang misalnya, bomnya ya bom asli, kalau peluru ya peluru asli gitu, bukan peluru karet atau segala macam, tapi mereka mampu melaksanakan dengan sempurna. Tak cuma simulasi tempur, bakti sosial juga digelar dengan membagikan lebih dari 2.000 paket sembako dan pengobatan gratis bagi warga di sekitar pangkalan TNI AU Abdul Rahman Saleh. Mahfud Sunarji melaporkan untuk NAR.